Saya bersama wakil pemilik lahan telah menandatangani kesepakatan bahwa Bapak Ibu yang pemilik lahan telah menyerahkan tanah seluas 15,8 hektare dengan, ya sedikit ada gangguan sebetulnya, jadi telah diserahkan lahan oleh pemilik lahan, dan secara hukum itu kami tanda tangan bersama pada tanggal 11 Februari 2022. Sekaligus saya pun sudah menandatangan surat keputusan untuk mengangkat tenaga kontrak daerah yang sebagai ahli waris dari pemilik lahan. Mari kita berikan keputusan untuk kebersamaan ini. Mengapa saya harus menyampaikan? Karena di dalam kesepakatan itu ada satu klausul yang diperjanjikan oleh pemilik lahan, menjanjikan bahwa lahan yang diserahkan tidak dalam keadaan sengketa. Clear, bersih dari semua gugatan dan itu adalah hak milik mereka dan mereka menyerahkan. Itu poin untuk kerjasama. Karena itu harapan saya, kita mau melakukan apapun, terutama kalau mau membangun di atas lahan, hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kesepakatan secara hukum. Sehingga tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh ketika pembangunan sudah berjalan. Ini saya mesti klarifikasi secara terbuka. Kemudian, peduli dari pemerintah Kabupaten Melaka adalah mengangkat anak-anak pemilik lahan untuk menjadi tenaga kontrak daerah. Kecuali, kecuali semenjak pemakaran Kabupaten Melaka dan mereka yang memiliki lahan di tempat ini, namun sudah menjadi pegawai negeri, sipil. Dan kita pun akan terus mensupport, mendukung, sehingga adik-adik ini kita terus memberikan perhatian. Di dalam perjanjian itu pula, ada juga klausul, agar siapapun kemudian menjadi pemimpin bupati-wakil bupati berikutnya, jangan membuat diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi ahli waris dari tanah yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Melaka. Ini saya harus tegaskan, dan mereka juga sudah punya komitmen bahwa mereka pun tidak akan terlibat dalam politik praktis. Siapapun jadi bupati, siapapun jadi wakil bupati, mereka hanya terjak lurus, geluk, dan taat kepada aturan yang ada. Ini sedikit penegasan, sehingga kita sama-sama saling. Langkah demi langkah, tahap demi tahap, kita harus menanggukan sesuatu. Dan sesuatu yang diperjuangkan oleh Komite Pemekaran Melaka, salah satu adalah Melaka harus mekar, dan yang kedua adalah Melaka harus punya pusat pemerintahan Kabupaten sendiri. Kita setuju, kita sepakat? Sepakat? Ya, berikan tepuk tangan, tidur semangat-mangat. Tepuk tangan, bahwa Jadi intinya bahwa kita harus satukan pasukan, satukan barisan, satukan hati, satukan pikiran, supaya kita bisa berhasil membangun pusat pemerintahan Kabupaten Melaka. Silahkan, bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang masih menyindir, masih kritik, itu hak asasi setiap orang. Silahkan saja. Tetapi itu tidak menjadi hambatan buat SNKT untuk mundur atau untuk berhenti berbuat sesuatu. Sama sekali tidak. Justru itu menjadi rotan pecutan untuk SNKT untuk berbuat 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 demi kepentingan Rai Melaka. Hak asasi setiap orang. Silahkan saja. Imbak turi hudilean, saya kaya, saya silahkan. Tidak apa-apa. Turi jatuh, saya kaya, saya silahkan. Itu sah-sah saja. Tapi itu bukan menjadi tantangan atau itu bukan mencoba untuk menghalilkan fokus saya dengan saudara saya, Kim Taulin, untuk kami sedikit berpecah pikiran sama sekali tidak. Kaminya fokus untuk untuk membangun. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan, yang harus kami kerjakan. Waktu kami untuk bertarung lagi itu masih sangat singkat. karena itu silahkan bagi kami kalaupun itu kritikan, kalaupun itu sindiran, buat kami itu adalah doa. Doa supaya kami bisa makan juga lebih enak lagi, fisik juga tambah kuat lagi. Saya selalu dengan adik Kim, adik, sabar, tabah, hadapi dengan senyuman saja. Bada yang pasti berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Kita pasti akan membangun. Karena tujuan kehadiran kita, saya hadir secara pribadi, itu karena dipanggil tidak hanya oleh leluhur, tapi secara nyata oleh leluhur yang sekarang beliau sudah menjadi leluhur, Almarhum Rudolfi Kustulik. Beliau katakan kepada saya, Bapak Simon, saya dukung Bapak Simon jadi Bupati, tapi menuhi merik kantor Bupati Heraih Melaka. Karena itu saya harus lakukan, saya harus lanjutkan perjuangan Almarhum Rudolfi Kustulik. Dan tentu di tempat ini saya berterima kasih banyak. Karena tampak pemekaran belum tentu SNKT menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Melaka. Jadi luar biasa. Mungkin Bapak Yakim Lopes tidak hadir, tapi beliau pasti sedang mendengar, saya akan menyampaikan dari tempat ini saya mau ucapkan banyak terima kasih pada tokoh-tokoh pejuang daerah Otonomi Barung, khusus Bapak Tim Melaka. Ada Bapak Yakim Lopes, ada Almarhum Rudolfi Kustulik, ada Almarhum Fransli Buraya, ada Bapak Herman Heri. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang tentu saya tidak menurutkan satu persatu, tapi di tempat ini saya minta kepada adik-adik saya, wartawan, untuk segera menulis sejarah yang benar. Jangan membohongi sejarah, jangan menipu sejarah. Apa yang orang pikirkan, apa yang orang ucapkan, apa yang orang rasakan, apa yang orang lakukan, mari kita menulis sesuai dengan itu. karena mereka menjadi tokoh, panutan buat kita. Tanpa pejuang-pejuang itu, belum tentu, saya dengan adik-adik Kim bisa hadir di tempat ini. Tentu banyak yang bertanya, kenapa harus tanggal 14 Jaduari? Mari kita main angka. 14, 1 tambah 4, 5 itu sekeluar dari 5 daftar negara pasir. Lalu kenapa muslim Februari? 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Tujuan harus tercapai untuk membangun kantor upah tiga. Kita main angka. Lalu kenapa pas hari kasih sayang, tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain hukum dasar kita, cinta kasih kepada sesama. Dengan cinta, bisa mengalahkan apa saja. So, cinta akan membangkitkan orang yang akan terus bersemangat. Cinta. Cerita indah, nyata abadi. Saya yakin, dengan kasih sayang begitu hebat, dengan saling sepaya Tesla nantar, saya terlalu yakin bahwa pasti apa yang kita inginkan akan terjadi. Ya bahwa dalam perjalanan tentu ada ada pro kontra, itu wajar. Jangankan esengkati. Gubernur, Presiden, di Cacimaki, itu tidak apa-apa. Terakhir jawaban bosnya Bapak Hendrik Fahik dengan Pak Wakil, itu-itu aja perempot. Ya, karena kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita menyadari, karena itu, saya tentu terima kasih banyak sekali untuk Bapak Ibu yang hari ini mau meluangkan waktu. Romo, Suster, Ustadz, Pendeta, kita sekalian yang hadir di sini. Pak Kapolris, Pak Dandim, jauh-jauh darat tembuan. Karena ada rasa cita, rasa ketertarikan. Bahwa saudara saya di Malahka juga bagian dari saya. karena ngapain Pak Wiji jauh-jauh darat tembuan hari pagi-pagi. Ini kan semata-matanya saling menghormati, saling menghargai. Karena itu, tidak ada kata yang lebih dasyat, hanya saya katakan terima kasih banyak. Atas doa, dukungan, karena walaupun dihantam kiri-kanan, tapi SNKT masih tetap berdiri tegak. SNKT belum ada istilah kata mundur, SNKT belum ada istilah kata pecah, SNKT tetap utuh, SNKT tetap maju untuk membangun sampai waktu yang menentukan. Jadi kami tetap miliki semangat. Dan ini pidato kami, kampanye kami di mana-mana pada saat suksesi, pada saat pilkadan, bahkan debat. Saya tegaskan waktu itu. Karena itu saya harus implementasikan. Betul, Pak Wakil Ketua-Dua kata-kata tadi. Wujud dari infrastruktur untuk pelayanan publik, salah satu kita harus punya kantor. Pada desa saja punya kantor, camat saja punya kantor, masa bupati, wakil-wakil tidak punya kantor. sungguh terlalu. Terima kasih. Terima kasih. sangat menghargai Bapak Ibu yang ikat kain seperti saya terlepas ada yang keberatan biarkanlah dia mungkin dia tidak paham akar budaya biarkan dia keberatan ya mungkin dia keberatan karena dia tidak apa-apa tidak usah ditanggapi terlalu serius jadi kita harus menghargai budaya kita karena itu tahapan pertama kita harus mohon izin minta permisi karena kita percaya kepada leluhur Yesus leluhur kita Nabi Muhammad cuma leluhur kita punya leluhur ya kita percaya penguasa bumi tanah yang menjadi kawasan birai BTM kita harus serahkan untuk beliau membuat upacara sesuai tradisi Melaka kita harus lakukan dulu pertanyaannya kapan peletakan batu pertama Bapak Ibu sekalian peletakan batu pertama itu kapan saja tetapi semua butuh waktu butuh proses butuh dokumen yang valid karena salah satu pembangunan besar mangkrak adalah terlalu banyak orang mau sudah style begini Pak Kim datang oh tidak boleh harus menghadap kiri terus Simonah datang kanan Romo datang oh tidak musti mundur lagi nah ini yang kadang-kadang membuat menjadi terhambat kemudian ya kita harus mencari kontraktor yang profesional dan di dalam hukum perdata dia harus ada jaminan gitu andai kata apabila sampai waktu tidak selesai apa jaminan harus ada jaminan sehingga dia tripacu persaingan juga sehat gitu karena kadang-kadang orang buat untuk perjanjian tanpa jaminan jaminan semangat ya semangat membangun bangsa semua semangat Hai tapi semangat membawa belum tentu karena itu prosesnya itu harus kita siapkan betul dokumen lalu kita harus lihat bonafitas kehebatan track record orang yang akan membangun sehingga kita kemudian tidak saling menyampaikan dan sistemnya adalah sistem multi-years kita tidak hanya tahunan karena khawatirnya 2022 tidak selesai lalu tidak bisa dilanjutkan dan itu harus kami termikan peraturan Bupati Bidimah Bupati Bidimah Bupati Bidimah Bupati Bidimah Bepati Bidimah Bepati Bidimah